Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ceker mercon yang enak banget yang gurih, bumbunya juga puket banget, tadi waktu aku beli ceker, aku juga diimbuhin kepala jadi tak potong-potong aja sekalian tak campur sama cekernya ini sudah di-dipi bersih ya kemudian setelah ini kita akan rebus dulu jangan lupa beri sedikit garam supaya nanti ada rasanya kita akan rebus sampai nanti benar-benar empuk banget sambil menunggu kita rebus sampai empuk disini kita akan siapkan bahan lainnya ya disini aku mau pakai baso sapi dan rasanya makin mantep tenang, cuma ceker tapi sudah ada baso ini setelah ini kita siapkan untuk bumbu halusnya atau bumbu sambalnya disini kita pakai cabai merah keriting cabai rawit yang banyak bawang berambang dan kita akan rebus sampai nanti empuk, nah sekarang kita akan tengok cekernya nah ini cekernya sudah empuk banget sekarang kita angkat kemudian kita sisihkan setelah ini kita akan siapkan atau kita tengok dulu bahan sambalnya ya disini sudah matang dan juga sudah empuk kita angkat kemudian setelah ini kita akan blender bumbunya dan disini aku mau pakai blender kalau misalnya Flavis tidak mau pakai blender kita juga pakai ulekan nah yang pasti Flavis pada saat kita blender jangan lupa supaya nanti teksturnya itu kasar dan cantik kemudian sekarang siapkan wajan bumbunya kalau kita tengok disini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ini kita akan donggung sampai nanti aromanya wangi banget dan warnanya tuh cantik banget kayak gini kemudian setelah ini kita masukkan seker dan juga bagelnya tambahkan lagi gula garam penyedap rasa kemudian tambahkan lagi air kita besarkan apinya kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam ceker dan juga basoknya nah ini Flavis Flavis kan bisa lihat ini warnanya merah cantik banget kayak gini ini karena tadi kita kan pakai cabai merah keriting terus kita rebus jadi kalau misalnya Flavis tidak ngerbus cabainya itu nanti warnanya tidak akan secantik ini Flavis nah ini ceker merconnya sudah matang ini rasanya enak banget poti banget aromanya juga harum banget terus juga bumbunya benar-benar ngeresep banget ini Bagi Flavis yang suka banget dengan ceker mercon ini biasanya gak dimaam pakai nasi ya jadi kayak gini aja dimaam itu rasanya udah enak banget tapi kalau Flavis kasih tetap maknya mau pakai nasi terus habis itu tambahin jangan bening bayam ataupun sayur asem jangan rasanya enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati